Al-Fatihah Al-Fatihah Kita dipertemukan Di bulan yang penuh berkah Yaitu bulan Ramadan Dan Kenikmatan keutamaan bulan Ramadan ini Hendaknya Senantiasa harus kita imbangi Dengan penguasan ilmu Agar segala hal Yang kita lakukan Itu berdasarkan ilmu Sebagaimana Allah SWT sebutkan Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36 Janganlah kalian itu mengikuti sesuatu Yang dimana kalian tidak tahu ilmunya Jadi harus tahu ilmunya Kenapa Karena Karena sesungguhnya Nanti pendengaran Penglihatan Dan hati kita Mereka akan dimintai Pertunggung jawaban oleh Allah SWT Makanya Imam Bukhari Beliau mengatakan Buasanya Ilmulah segala sesuatu Sebelum kalian itu Berkata dan berucap Berapa banyak Ketika kita ini Ternyata melakukan sesuatu Tanpa ilmu Bisa jadi itu nanti Menyebabkan kita Bermaksa kepada Allah SWT Misalkan Karena tidak tahu Hal-hal yang membatalkan puasa Karena tidak tahu Yang membatalkan puasa Setelah kita ini Tahu Ternyata ini Tidak membatalkan puasa Dan kita kira Ini membatalkan puasa Terus Kita mengatakan Ini batal Padahal belum batal Akhirnya apa? Yang harusnya Dia itu harus Melaksanakan syariat Berupa puasa Tapi karena tidak tahu Tadi Akhirnya Dia melakukan kemaksiatan Berupa melanggar Perintah Allah Untuk tidak puasa Nanti di dalam Penjelasan berikutnya Akan lebih saya Gambarkan Ilustrasi bagaimana Pentingnya ilmu Dan bagaimana Ilmu itu Hendaknya harus Senantiasa kita cari Nah Kaum muslimin yang diramati oleh Allah SWT Pada malam hari ini Saya akan menyampaikan Bab Yaitu hal-hal yang Membatalkan Puasa Apa-apa saja yang Membatalkan puasa Silahkan disimak Yang pertama Adalah Masuknya sesuatu Baik itu cairan Maupun makanan Ke dalam rongga perut Baik melalui hidung Atau melalui mulut Atau melalui infus Memasukkan Memasukkan sesuatu Jadi ketika kita ini Memasukkan sesuatu Baik itu makanan Atau minuman Atau lewat hidung Dengan istingsak Terlalu kenceng Karena ini Satu poros itu nanti Hidung Itu akan ada Singkronannya dengan Mulut Makanya ada Hal yang dimakrukan Ketika puasa Apa itu Yaitu berlebihan Di dalam berkumur-kumur Dan beriting sak Menghirup Tidak boleh berlebihan Nah ketika kita ini Melakukannya itu Sedangkan kita Dalam keadaan Tidak sadar Jadi orangnya Nyadar Setelah makan Minum Nah terus Karena tidak sadar Itu bagaimana Hukumnya Hukumnya Makanan yang telah Dia makan Itu Rizki minallah Itu rizki dari Allah SWT Dan itu tidak Membatalkan puasa Karena Dia tidak tahu Mungkin karena lupa Kayak gitu Jadi misalkan Biasanya tidak pernah puasa Terus karena puanas Atau habis Jalan-jalan Masuk rumah Langsung minum Glek-glek-glek Terus habis itu Dikasih tahu Sama istrinya Atau sama anaknya Lebih Kamu kan puasa Nah setelah tahu Eh iya Nah Di saat itu Itu Boleh Diteruskan puasanya Tidak membatalkan Nah ini Harus paham Karena kalau nanti Tidak tahu Ternyata membatalkan Terus Wah Panis batal Aku tak minum terus Padahal itu Tidak membatalkan Jadi Ini harus saya sampaikan Nah Kau muslimin yang diramati oleh Allah SWT Lalu apa Pembatal yang kedua Ini Bukannya porno ya Tapi harus saya sampaikan Itu apa Keluarnya sepirma Jadi kalau kita ini Puasa Terus Keluar sepirma Di dalam Keadaan sadar Mungkin karena dia itu Melihat film porno Atau melihat foto kekasihnya Keseng-sem Wakilnya sampai Non-sewu Keluar sepirma Itu membatalkan puasa Lalu bagaimana ketika Itu dia keluar Tapi dalam keadaan Tertidur Non-sewu Mimpi basah Misalkan Apakah itu membatalkan puasa Itu tidak membatalkan puasa Kalau dalam keadaan Tertidur Kenapa Karena Orang yang dia itu Hukumnya tidak berlaku Itu ketika apa Ya itu ketika anak kecil Itu tidak berlaku hukum Yang kedua Ketika gila Ketika tidak sadar Itu tidak berlaku Ketika gila Itu tidak berlaku Jadi ketika dia tidur Kan tidak tahu Kalau muslimin yang dihormati Oleh Allah SWT Nah ini Sebagai gambar Wah aku Ini nanti Batal Padahal tidak membatalkan Jadi ini penting Harus saya sampaikan Lalu yang ketiga Yang membatalkan puasa Apa itu Yaitu muntah Muntah Sebagaimana Rasulullah SAW Menyebutkan dalam hadisnya Barang siapa yang muntah Dengan sengaja Hendaklah dia Mengkodok puasanya Namun Bila muntahnya Dengan tidak sengaja Maka tidak batal puasanya Jadi disini Perhatikan Muntah Yang dikarenakan Disengaja Disengaja Nah kalau tidak disengaja Ya tidak membatalkan Makanya ini penting Harus sering kita kaji Jangan sampai Pas mengajak anaknya Jalan-jalan Perjalanan jauh Terus pas kondisinya Anaknya kurang fit Muntah Loh Muntah Batal puasomu Nah padahal Muntah yang disini Dijelaskan Itu adalah Muntah yang disengaja Nah maka penting ini Jangan-jangan Ketika ustadnya Atau kia yang jelaskan Yang membatalkan puasa Muntah Loh Pas Itu denger Pas habis itu Ditambahin penjelasannya Muntah yang disengaja Membatalkan Yang tidak Disengaja Tidak batal Pas penjelasan itu Tidur Tahunya pas dengernya Hanya pas Muntah Wah ini kan akhirnya Nanti disampaikan kepada Anaknya atau keluarganya Atau orang lain Wah muntah Padahal Pas muntahnya itu Karena non seu Mencium Bau busuk Akhirnya Wah muntah Batal Pas semua Padahal tidak Batal Lalu Apa yang Membatalkan Puasa lagi Yang keempat Adalah Orang yang Gila Ya tentunya Ketika orang yang Dia itu Sudah Gila Maka akan Batal Pasannya Karena orang gila itu Sudah terkena hukum Hukum tentang Pasolat Hukum tentang Puasa Itu sudah Tidak berlaku lagi Kau muslimin yang diramati oleh Allah SWT Lalu yang berikutnya Adalah Orang yang Murtad Orang yang Murtad Orang yang Murtad itu adalah Orang yang keluar dari Agamanya Tentunya ketika dia itu Sudah Murtad Maka seluruh Amal ibadah Amal solehnya Akan terhapus oleh Allah SWT Dan tentunya Amal ibadah puasa Secara otomatis Akan terhapus Dan tidak berlaku lagi Kau muslimin yang diramati oleh Allah SWT Itulah tadi Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang itu Puasanya batal Sehingga ketika kita ini Mengetahui apa yang menjadi Batasan pembatalnya Terus Nanti kita berusaha Bagaimana Ketika kita ini Memasuki bulan Ramadan Hal-hal yang Membatalkan puasa ini Tidak kita lakukan Dan Dengan harapan Amal ibadah Amal soleh kita ini Senantiasa nanti Dicatat oleh Allah Sebagai amal ibadah Amal soleh Pemberat Timbangan di Yawmil Mizan Demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!